Usai hari Raya Idul Fitri, sejumlah komoditas pangan di pasar Palmerah, Jakarta mengalami penurunan harga. Meskipun beberapa bahan pangan masih tergolong tinggi. Sebagian harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Palmerah mengalami penurunan harga pasca lebaran. Seperti harga daging sapi Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp160.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai hari ini Rp35.000 per kilogram, sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Untuk minyak curah berada di harga yang stabil yaitu Rp16.000 per kilogram. Kemudian masih terdapat komoditas yang masih berada di harga tinggi. Di antaranya telur yang hari ini masih mencapai Rp29.000 per kilogram. Harga ini naik Rp1.000 dari hari kemarin yang dijual seharga Rp28.000. Normalnya harga telur berada di Rp26.000 per kilogram. Selain itu harga bawang merah dan bawang putih juga belum mengalami penurunan. Bawang merah dibanderol seharga Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang putih dengan harga Rp40.000 per kilogram. Normalnya untuk harga kedua jenis bawang ini di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sementara itu di pasar tradisional Purwakarta, Jawa Barat, harga beras masih tinggi. Beras kualitas medium kini masih dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kestabilan harga yang masih tinggi karena harga gabah di pasaran juga masih tinggi. Hingga Rp600.000 per kintal. Serta pasokan yang belum lancar. Nasional di Bandung, Jawa Barat, harga sejumlah kebutuhan pokok menurun drastis hingga 50%. Harga komoditas cabai merah, tanjung yang sebelumnya tembus Rp120.000, kini turun 50% menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga cabai rawit, yang sebelumnya Rp40.000, kini hanya Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Penurunan harga sejumlah komoditas ini sudah terjadi sejak satu minggu terakhir. Kemudian kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, ada Adisti Arifah di Pasar Palmera Jakarta dan juga Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Namun kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Adisti, komoditas apa saja yang masih tinggi dan kenapa alasannya masih tinggi harganya di pasaran hingga saat ini? Ya, Amrista dan Wiki memang sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satunya ini di salah satu Pasar Jakarta Barat, Pasar Palmera masuk kami, di mana untuk harga daging sapi sendiri yang sudah mengalami penurunan sejak sepekan setelah lebaran, untuk saat ini harga daging sapi sudah dibanderol menjadi Rp140.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya harga daging sapi sendiri ini sempat menginjak di harga Rp160.000 per kilogramnya. Kemudian juga terdapat harga cabai yang mengalami penurunan harga, di mana memang sempat terjadi kenaikan di hari sebelum lebaran, yang mana harga cabai sendiri sebelumnya sempat menginjak di harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Saat ini harga cabai sudah turun menjadi kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000. Lalu juga terdapat harga minyak curah yang tergolong stabil, di mana untuk harga minyak curah sendiri saat ini dibanderol seharga Rp16.000 per kilogramnya. Sementara itu juga terdapat komoditas pangan yang harganya masih tergolong tinggi di antaranya terdapat itu adalah telur, yang mana untuk hari ini harga telur per kilo dijual seharga Rp29.000, yang mana sebelumnya ini merupakan berada di harga Rp28.000. Lalu juga terdapat harga bawang yang masih tergolong tinggi, karena saat ini harga bawang sendiri ini masih dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, yang mana untuk normal sendiri harga bawang sendiri seharusnya berada di harga Rp30.000 hingga Rp35.000. Lalu juga terdapat tomat yang masih tergolong tinggi, karena harga tomat saat ini masih dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Tadi kami sempat berbincang dengan para pedagang bahwa penyebab dari masih tingginya harga bahan pangan ini lantaran masih terbatasnya stok yang tersedia di pasaran. Lalu kami juga sudah terhubung dengan salah satu rekan kami di Bandung dengan Irfan Budiawan di Pasar Sederhana Bandung. Irfan silahkan dengan laporan Anda. Ya, disiti dan juga pemirsa kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, di sejumlah pasar tradisional kota Bandung tidak jauh berbeda seperti di pasar tradisional di Jakarta. Ada yang mengalami penurunan dan juga masih ada yang stabil dan bahkan juga masih ada yang mengalami kenaikan. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, pasar sederhana tempat saya melaporkan saat ini bahkan penurunan harga lebih dari 50% seperti harga cabai Tanjung yang saat ini dijual di harga Rp40.000 per kilogram di mana sebelumnya sempat dijual sampai dengan harga Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit merah sempat dijual di harga Rp60.000 dan saat ini turun di harga Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga ayam potong saat ini dijual dengan harga Rp35.000 sebelumnya di harga Rp40.000 atau turun Rp5.000 per kilogram. Dan sejalan dengan harga daging ayam, harga daging sapi pun mengalami penurunan saat ini dijual Rp135.000 per kilogram dari Rp140.000 per kilogram. Sementara untuk beras dan juga telur masih relatif harga normal. Dari pasar sederhana kota Bandung kita kembali ke studio bersama Arlista dan juga Wiki.